Oke selamat pagi ya selamat pagi kita lanjut kembali untuk yang servisan dari Mojokerto ini yang mesin kedua mesin yang satu ini saya belum dapat jawaban mau bagaimana karena itu Gorong itu mesin baru itu ya tapi bukan beli di saya sih jadi maklum saja nah ini mesin yang kedua ini nah ada tulisannya ini yang dikirim ya tidak ada penutupnya ya saya belum buka penutup tadi ya ya ini cuman begini saja ya tidak ada penutupnya ini bahaya sekali kalau dibalik memang dada kan ya ya tak ada saya belum buka begini begitu dibuka langsung begini Hai eh eh sangat beruntung ini tidak tempat balik ya Oke ini seperti ini ya yang dikirimkan ini ada ada satu bingkai nah ini komplit kelihatannya polos ting-ting-ting-ting-ting-ting Oke nih Hai kendala tetap sama buat copy flashdisk pas kedua kali reading terus Oke kita disini akan akan langsung dicoba saja ya Nah Hai kuni jadikan nyama ini hampir sama ya cuman perbedaannya adalah ini oh tutupan ngobipnya lama ya mana presis weh presis Hai dari sawak mana semalam dari sini eh 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 oh sebentar ya terus saya juga hari ini ada kelas untuk kelas meetingnya dengan warga di Kanada dalam pelatihan desain teknik ya kita akan coba ya dia reading ini mau cnj biasa saya masukkan oke ya cnj Alin Zakyah saya coba masukkan oke saya rasa di sana ada plesis bermasalah dan kalau terus digunakan seperti itu kemungkinan yang besar adalah eh bisa merusak mainboardnya kalau dia konser sampai brepet gitu ya eh eh oh ini masuk saja ini kicang saya masukkan Oke saja tidak ada masalah oke kita cabut dulu ya kita lihat file-nya tidak ditemukan kendala ya disini ya ini gambar kicang barusan nih Alin Zakyah dan logo CNY gelatan kayak kamera ya Nah ini jadi bingung di saya ini tidak apa-apa soalnya itu kita deketin ya karena memang kalau di saya itu saya bisa nggak ada manipulasi tuh apa adanya kalau enggak mau tuh nah ini sudah pada masuk itu nih saya hapus ya oke nah ini saya akan bertanya nanti apakah semua plesis atau hanya satu plesis gitu ya nah disini tidak ditemukan apa namanya kendala seperti yang dikeluhkan nah ya kita coba kembali ya ini file-nya ada isi ada delapan ya delapan file kita masukin kata dia reading terus reading saja nah ini mau ya nih CNY saya masukkan loh oke nih terus kita masukkan lagi yang tadi belum sel masuk misalnya yang Banyu Mas kita masukkan ya ini masuk tidak apa-apa jadi mungkin Apto flashdisk nya kendala kita coba plesis lainnya jadi selain saya ada file-nya mana ya ini ada file-nya Miyabi ayo eh kita coba yang ini oke oke tidak ada kendala nah ini kian berkasa nih Banyu Mas saya masukin lagi nih cangkrik nggak bisa jangan sampai tiga makin DST masuk tidak ada kendala jadi eh tidak sesuai yang dikeluhkan nah keluhannya adalah kendala tetap sama buat copy flashdisk pas kedua kali reading terus gitu nah ini tidak saya rasa itu flashdisk yang bermasalah dan kalau sudah ketemu flashdisk nya ya dibuang saja ya nanti beli baru flashdisk nya yang asli kalau misalnya beli itu yang di official store nya gitu ya kalau beli online kalau beli langsung berarti beli ke toko-toko yang memang sudah terdaftar secara resmi ini jangan beli yang di pinggir sana itu rupa sama tapi hasil beda karena saya sudah pernah ngalamin saya beli presis bentuknya sama basis seperti ini dipakai tidak bisa begitu pula saya beli yang sama persis seperti ini dipakai pun tak bisa ini beli di ya kayak macam kalau beli obat itu di warung-warungan ya seperti itu jadi mesin kedua ini tidak apa-apa kalau dari keluhannya dan mungkin hanya sekedar tidak dipersihin atau mungkin ya nanti jadi atau mungkin ini masuknya kategori tidak jadi di service ini nggak terlalu soalnya kalau sudah disini kita tes ternyata seperti itu berbeda dengan geluhannya maka tidak dilanjutkan tidak dilanjutkan karena tidak perlu dipongkar itu ya terima kasih sudah menonton video video saya ini ini saya tinggal ngomong ke yang punya bahwa mesin yang kedua ini mesinnya tidak apa-apa tidak sesuai dengan geluhan dan ini kita video dari mulai buka packing sampai ke tesnya ya kecuali mesin yang satu mesin yang satunya memang yaitu video sudah saya kirimkan juga di video sebelumnya dari mulai buka packing sampai pergantian mainboard nya untuk dites mainboard gitu kembali lagi kepada yang yang punya apakah tetap mau diganti atau tidak yang ini juga keadaannya disini seperti itu begitu kita nyalakan kita colok ternyata tidak ada masalah begitu dari sini sudah banyaknya kita perlu kita hapus-hapus kembali itu atau tidak perlu biar dia bisa lihat ini sudah sebelah itu SMA masukin coba kita masukin lagi ya dua kali atau tiga kali disitu menyala bagus oke ya nah tuh lancar ini kita gijang kita masukkan ya tidak ada masalah jadi saya rasa di sana ada plastik yang bermasalah nah kalau saya bermasalah tradis itu kita akan menjelaskan bahwa plastik itu disini ada 1234 ya 12345 dengan ini dua adalah data dan dua lagi adalah jatuh daya nah apabila diantara 4 strip itu nah satunya ini ground kalau untuk bagian terluar ini ground gitu ya Nah kalau yang sininya model plastik begini berarti dia cuma ada empat saja dua jatuh daya dan dua kabel data misalnya terjadi konsletin di dalam flash itu sendiri nah itu bisa merusak sampai ke data mesinnya gitu dan itu kalau misalnya sampai parahnya itu ya ganti mainbot gitu mainbotnya ganti tidak bisa diganti socket doang saya sudah beberapa kali coba seperti itu ya oke begitu saja videonya ini mesin saya matikan mesinnya ya tidak apa-apa cuman ini packingnya kok begini sekali aduh mengerikan sekali ya tadi ya ya